Assalamualaikum Nah di video kali ini Aku itu pengen ngebahas tentang menopos Dan aku juga pengen cerita Tentang kisah nyata Jadi buat kalian yang butuh informasi tentang ini Pokoknya tonton video ini sampai selesai Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Terima kasih Nah jadi di video kali ini Aku itu pengen cerita ke kalian Bener-bener ini tuh kisah nyata Aku itu kenal orangnya Dan ini bukan kisah aku Jadi berhubung ini Aku belum ngalamin Menopos Jadi aku tidak bisa cerita banyak Tentang menopos itu rasanya Kayak gimana Cuman berdasarkan aku tanya sama orang yang sudah berpengalaman Tentang menopos Jadi aku bakal share ke kalian Jadi pokoknya kalian itu harus simak Baik-baik ya Sedangkan menopos itu sendiri Berhentinya produksi hormon Pada wanita Biasanya di usia 40-50 tahun Tetapi disini juga ada yang 45-50 Dia masih mens Berarti dia masih subur Jadi kalau misalkan menopos itu Ciri-cirinya Yang pasti kalian itu tidak men Apa sih namanya Ada gangguan dari segitidur Ada gangguan dari Rambut Rontok Terusnya lagi dari gangguan Maaf Dari seksualnya itu Berkurang Nah kayak gitu Jadi Kalian bisa baca-baca Cari tahu Menopos itu Ciri-cirinya itu seperti apa Nah yang aku sebutin itu adalah salah satunya Nah disini yang aku pengen ceritain disini Aku itu punya Tukang pijit langganan Usianya itu udah 50 tahun ke atas Dan disini dia itu cerita ke aku ya kan Dikiranya itu menopos Gak taunya Dia itu hamil 9 bulan 2 minggu mau melahirkan Dia itu baru tahu Kalau dia itu hamil Kocak ya kan Kocak banget Ini bener-bener kocak Aku nyampe Yang diceritain itu Bener-bener merinding-merinding banget ya Jadi disini intinya Aku mau ngasih tahu ke kalian Disini benang merahnya Buat kalian di usia 40 tahun Kalian itu bener-bener harus hati-hati Saat kalian berhubungan Dengan pasangan Jadi menopos sendiri Sebelum kita menopos Biasanya kita itu Ada ciri-ciri Tidak teratur Nah kayak gitu Nah disini Kadang kalian itu Gak KB ya kan Nah dikiranya Kalian itu menopos Gak taunya kalian itu hamil Dan ini bener-bener Udah terjadi banyak Termasuk budi aku Di usia yang sudah tua Dia itu hamil Ya kan Dan ini juga ada kasus Sama tukang pijit Yang biasa mijit aku Nah kayak gitu Jadi dia itu Dikiranya dia itu Apa sih namanya Dikiranya itu dia menopos Gak taunya dia hamil Dan disini yang bikin Kalian pasti bertanya-tanya Emang hamil gak berasa ya Kan bayi itu gerak-gerak Nah itu juga Aku pertanyain ke dia Jadi Dia itu kan badannya gendut Gede lah ya Jadi Dia itu Gak ngerasa diri dia itu Kenceng kayak hamil Kayak mual-mual gitu Itu gak ada Jadi perutnya itu biasa aja Jadi gak kenceng Dia ngerasa perutnya itu gak kenceng Nah kenapa itu bisa ketahuan hamil Ceritanya dia itu lagi diare Terus dia berobat ke dokter Dan dokternya bilangnya Untung si janinnya itu Si bayinya itu gak apa-apa Nah dua minggu setelah Setelah berobat itu Dia itu melahirkan Kocak ya kan Kocak banget Ini bener-bener kocak banget Aku tuh nyampe yang Masa sih Masa hamil gak berasa Aku nyampe Masa sih bu Emang gak kenceng kan Kalau orang hamil itu kan Perutnya kenceng Bayinya juga kan Bakalan kayak nendang-nendang gitu Dan dia itu bener-bener gak tau Gak kerasa Kalau di dalam perutnya itu Ada bayi Dan ini itu bener-bener kocak banget Aku nyampe yang Masa sih Masa sih Dan Disininya juga Ibu itu disarankan Sama si dokternya Dia itu operasi sesar Ya kan Karena Di dalam perutnya itu Apa Air ketubannya itu sedikit Jadi dia itu Diwajibkan sesar Dan ini tuh Bener-bener kocak banget Jadi Ibu itu tuh Ngiranya dia itu menopos Gak taunya dia tuh hamil Udah sembilan bulan Dan itu baru ketahuan Bayangin ya Jadi Dua minggu mau melahirkan Dia itu baru tau Kalau dia itu hamil Yang bikin bertanya-tanya itu Emang hamil itu gak kerasa Aku bener-bener menekankan Bertanya Emang gak kerasa Kan bayi itu gerak-gerak ya Jadi Kata dia ini Perut aku biasa aja Dan bayinya juga Aku gak ngerasa Di dalam perut aku itu Ada bayi Nah kayak gitu Jadi Dia juga kerja Seperti biasa Bahkan kerja capek Bahkan dia Karena gak nganggep Dia itu hamil Jadi Dia itu sabodoteling Jadi Nah kayak gitu ya Jadi disini Intinya Kalau misalkan kalian Udah 40 tahun ke atas Saat berhubungan dengan Pasangan kalian Dipastikan kalian itu Sudah KB Kalau misalkan kalian Tidak menginginkan Kehamilan Dan kalau misalkan Udah 45 ke atas Nah Kalian itu bener-bener Udah dipastikan Kalau kalian itu Bener-bener sudah menopos Jangan cuman Telat satu bulan Terus kalian menganggap Kalau diri kalian itu Sudah menopos Belum tentu Kan hormon Perempuan itu kan Kadang itu kan Naik turun ya Jadi kita itu Gak bisa mastiin Jadi intinya Hati-hati buat kalian Yang di atas 40 tahun Ditakutkan Dikiranya kalian menopos Gak taunya Kalian itu hamil Nah kayak gitu Ini bener-bener sering terjadi Bahkan mertua aku Dia itu Hamil Di usia 45 tahun Nah kayak gitu Jadi disini itu Banyak cerita Di usia 40 tahun ke atas Banyak banget Yang kebobolan Jadi dia itu Ngerasa Gak bakalan hamil lagi Gak taunya dia itu Hamil Nah disini juga Ada istilah Menopos dini Jadi menopos dini Itu Umur 40 Tahun kebawah Kalian itu Sudah tidak men-men Jadi ada gangguan Produksi hormon Kalian Nah disini Aku mau kasih tau Ke kalian ya Jadi kalau misalkan Kalian di atas 30 tahun Kalian itu men-nya Itu gak men Misal sebulan Dua bulan Kalian itu wajib Kedokter Dan kalian itu Bakalan diterapi Hormon Kayak obat Yang waktu aku Terapi hormon Waktu aku pengen Hamil Jadi biasanya Dokter akan Merecepin Hormon Untuk menerapi kita Agar men kita itu Lancar kembali Nah kayak gitu Biasanya dokter akan Membantu kalian Agar men kalian itu Lancar kembali Nah kayak gitu ya Jadi disini Jadi disini Intinya Kalau misalkan 30 tahun ke atas Kalian itu Tidak mens Atau men kalian itu Berantakan Kalian itu Wajib ke Dokter Untuk diterapi Hormon Agar Hormon kalian itu Kembali normal Nah cuman Kalau misalkan Menopos Biasanya itu 40 tahun ke atas Kebanyakannya itu 45 Sampai 50 Nah Jadi disini Banyak banget Kejadian di atas 45 tahun Mereka itu Hamil lagi Karena mereka tuh Berpikiran Gak bakalan hamil Gak taunya itu Hamil Nah kayak gitu Ini bener-bener Pelajaran buat kita Yang usianya itu Masih 30 Atau di atas 25 tahun Jadi ini Pelajaran buat kita Agar kita Hati-hati Karena kalau Kehamilan di atas 40 tahun Itu kan rawan Jadi Tenaganya itu Udah beda Jadi disini Kita itu harus Berpikir panjang Ya Ya kalau misalkan Kita ibaratnya Udah tua Anaknya masih kecil Kan kasihan juga Nah kayak gitu Jadi disini Pokoknya buat kalian Yang umurnya di atas 40 tahun Kalian itu Wajib hati-hati Nah berdasarkan Ciri-ciri yang Aku baca Jadi menopos itu tuh Ciri-cirinya Udah pasti kalian itu Tidak men Jadi Jadi produksi Hormon kalian itu Tidak Berfungsi lagi Ya kan Terusnya lagi Insomnia Gangguan rambut Terontok Terusnya lagi Apa sih namanya Seksualnya itu Berkurang Terusnya lagi Apalagi ya Stress Terus Kayak yang Badannya itu Meriang demam Nah itu Ciri-ciri dari Menopos tuh Kayak gitu Yang aku baca Nah cuman Biasanya Ciri-ciri yang Paling kita Apa sih namanya Paling kita Tau Udah pasti Kita itu Tidak men Ya kan Nah kayak gitu Jadi disini Buat kalian Yang pengen Kalian itu Menoposnya itu Di usia 45 ke atas Kalian itu Wajib makan Makanan yang sehat Nah kayak gitu Nah jadi Kalau misalkan Kalian sudah menopos Biasanya itu kan Maaf Vaginanya itu Merasa kering Napsuseknya itu Bener-bener Berkurang Terus Apa sih namanya Suasana hati itu Mudah berubah-rubah Terus Gampang Merasa panas Itu yang Aku baca Nah kayak gitu Cuman Aku ini Nanya Sama si ibu itu Ini Bener-bener Pertanyaan Buat Orang di atas 18 tahun ke atas Jadi aku nanya gini Ibu Kalau sudah menopos Bisa gak Apa Melayani suami Nah jawabannya itu Masih bisa Nah jadi Disini intinya Biarpun kalian Sudah menopos Napsu kalian itu Berkurang Jadi kalian itu Masih bisa Melayani suami Membahagian suami Ya dengan Melayani Ya kayak gitu Nah kayak gitu Jadi banyak macam Cara buat nyenengin suami Kalian itu Bisa cari tau Jadi ada pelumas ini Pelumas itu Nah kayak gitu Nah jadi disini Intinya Hati-hati Buat orang yang Usianya Udah di atas 40 tahun Ditakutkan Kalian itu Hamil Padahal kalian Ngiranya menopos Nah kayak gitu Jadi ini Pengetahuan yang Aku Tau Nanya sama yang Udah pengalaman Sama yang aku baca Tapi kalau misalkan Kalian pengen Lebih tau lagi Kalian itu Bisa cari tau Di google Di youtube Di videonya orang lain Bahkan kalian bisa Nanya langsung Sama dokter Kandungan Nah kayak gitu Jadi biar kalian itu Lebih-lebih paham Jadi disini Aku cuman Ngasih tau Yang aku tau ya Jadi Semoga bermanfaat Buat kalian Semoga ada ilmunya Nah disini juga Aku bakal ngasih tau Ke kalian Makanan-makanan Yang menghambat Menopos Jadi kalian itu Bisa makan Kacang-kacangan Buah-buahan Sayur-sayuran Dan pastinya Makanan yang menyehatkan Nah disini juga Kalian itu harus tau ya Jadi makanan Mempercepat menopos Yaitu Tinggi garam Tinggi karbohidrat Kafein Alkohol Nah itu Makanan-makanan Yang bisa mempercepat Kalian itu Menopos Alias menopos Dini Nah kalau misalkan Kalian Pengen memperlambat Menopos Kalian itu Bisa makan Makanan yang sehat Yang pasti sayur-sayuran Dan kacang-kacangan Nah kayak gitu Jadi Sudah jelas ya Informasi yang aku kasih tau Semoga ini tuh Bener-bener Bermanfaat Buat kita Wanita Yang usianya itu Masih di atas 25 tahun Yang belum menopos Kita itu Harus menjaga Diri kita Nah kalau misalkan Di badan kalian Ngasih sinyal Ciri-ciri menopos Di usia 30 Misalkan kalian Mennya Berantakan Atau mennya itu Nggak men Sebulan-dua bulan Kalian itu Wajib ke dokter Agar kalian itu Diterapi hormon Agar kembali normal Nah kayak gitu Nah kalau misalkan Kalian di usianya itu Di atas 40 tahun Atau 45 tahun Ke atas Kalian itu Wajib hati-hati Ya kan Dikiranya Menopos Nggak taunya hamil Nah takutnya itu Nah jadi Pokoknya disini Buat kalian Yang usianya 40 tahun Pokoknya kalian itu Hati-hati Dan Banyak belajar Banyak nyari tahu Tentang itu Ya kan Jadi Biar kalian itu Lebih paham lagi Nah kayak gitu Nah sudah cukup ya Penjelasan dari aku Jadi Itu tuh Penjelasan Yang aku tahu Yang pernah aku baca Dan Dari orang yang Sudah berpengalaman Dan aku tuh nanya Nah jadi Disini mudah-mudahan Ada informasi Yang bermanfaat Buat kalian Jadi Terima kasih Udah nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa di like Comment dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa